Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memetakan terjadi pergeseran kantong narkotika dari wilayah Kota Jambi ke daerah pinggiran Kota Jambi, termasuk wilayah-wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Simak informasinya berikut ini. Di tahun 2022, BNN Kota Jambi berhasil mengungkap 8 laporan kasus narkotika dengan total 13 orang tersangka. Melalui bidang pemberantasan, BNN Kota Jambi mengungkap terjadi pergeseran kantong narkotika dari Kota Jambi ke wilayah Muaro Jambi, seperti Sungai Bahar dan Kumpe. Hal ini terlihat dari 8 kasus yang diungkap, 7 diantaranya pengungkapan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kita gempurnya di awal tahun 2022, tempat kejadian penyalahgunaan narkotika bergeser ke pinggiran kota, ya sudah pasti barang tentu sasarannya Kabupaten Terdekat, yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan beberapa perkara kasus narkotika yang kita ungkap di Kabupaten Muaro Jambi, meningkat jadi 1 LKN, 1 laporan kasus narkotika. Sementara itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, PLT Kepala BNN Kota Jambi Latifah mengatakan, pihaknya telah membentuk 16 kelurahan bersinar di Kota Jambi dan terbentuknya 10 keluarga ketahanan terhadap ancaman narkotika di Kelurahan Tanjung Sari, Jambi Timur, yang merupakan salah satu kampung bersinar di Kota Jambi. Selain itu, pihaknya membentuk pegiat anti-narkoba dan deklarasi anti-narkoba di lingkungan instansi pemerintah, pendidikan, swasta, dan masyarakat. Penilaian sebuah petaan keluarga yang dimaksikan dengan supe, mengisi kusiner, dan sebagainya. Kemudian telah diintervensinya program ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa di 3 kelurahan bersinar di Kota Jambi, yaitu Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Tanjung Sari, dan Kelurahan Pasir Putih. Karena sebagaimana kita ketahui, Kota Jambi sudah mempunyai 16 kelurahan bersinar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.